Jai Goms yang terlahir kembali Real Madrid memantau tren Alexander-Arnold jelang kepergian Jurgen Klub musim panas ini. Itu membuat Anda berpikir. Owen Hargreaves membuat rekomendasi transfer Liverpool. Fabrizio Romano konfirmasi klub sedang memantau Wonder Kid di tengah hubungan transfer Liverpool. Jai Goms yang terlahir kembali Pekan lalu, ketika manajer Inggris, Gareth Southgate, memberikan panggilan pertama bagi sang back Liverpool dalam 4 tahun terakhir. Goms tahu bahwa hal itu akan terjadi. Iya, seperti kembali ke tempat kejadian perkara. Karena terakhir kali Goms berada di St. George's Park untuk tugas internasional. Ia pergi dengan ambulan setelah mengalami cedera lutut yang aneh saat latihan. Ini tidak masuk akal, hanya karena 4 tahun adalah waktu yang cukup lama dan saya menghabiskan cukup banyak waktu untuk kembali bermain. Jelas, Goms. Saya akan berbohong jika saya mengatakan bahwa hal ini tidak memiliki dampak psikologis karena saya pergi dari sini dengan ambulan secara tiba-tiba. Saya mempersiapkan diri, tetapi sedikit trauma yang mendasari. Semua orang mengalami cedera. Itu adalah bagian dari permainan. Tetapi dengan kejadian yang begitu mendadak, tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk kembali adalah hal yang sulit untuk dihadapi. Jadi, sangat berarti untuk bisa ikut bermain, bersama para pemain dan menutup babak tersebut. Saya ingin saat itu, saya hanya ingin memberikan umpan. Saya menjajakkan kaki saya dan kemudian patah. Itu cukup mengerikan. Tempurung lutut saya berada di tengah-tengah kaki saya. Goms telah tampil luar biasa untuk tim Liverpool. Pada tahun 2019, sang back dijemoh oleh para pendukung Inggris saat pertandingan melawan Montenegro. Beberapa hari setelah perkelahiannya dengan Sterling di St. George Park. Sterling merupakan anak emas Inggris pada saat itu. Namun, ia kembali tidak masuk dalam squad Inggris setelah menampilannya yang kurang memuaskan untuk Chelsea. Goms menambahkan, Itu adalah ujian. Tidak akan pernah menginginkan hal itu terjadi di depan para pendukung sendiri. Itu adalah sebuah skenario yang telah lama saya lewati. Saya tidak sabar untuk kembali tampil di depan para penggemar dan bermain. Wembley adalah stadion yang istimewa. Transfer dan Rumor Real Madrid memantau tren Alexander-Arnold jelang kepergian Jurgen Klub musim panas ini. Real Madrid dikebarkan tengah memantau pemain bertahan Liverpool, tren Alexander-Arnold. Kontrak Alexander-Arnold saat ini akan berakhir pada 2025 dan sejauh ini belum ada pembicaraan untuk memperpanjang masa tinggalnya di Anfield. Menurut Fabrizio Romano, Real Madrid sedang memantau situasi ini namun Liverpool belum mengindikasikan keinginan untuk menjual. Alexander-Arnold menandatangani kontrak baru berdurasi 4 tahun dengan Dreds pada 2021 dan mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain dengan gaji tertinggi di klub. Alexander-Arnold telah mencatatkan total 302 penampilan dan mencetak 19 gol. Potensi kepergiannya akan menjadi pukulan besar bagi Liverpool mengingat Jurgen Klub akan pergi di akhir musim. Musim Alexander-Arnold terganggu oleh cedera lutut yang membuatnya absen dalam 11 pertandingan terakhir. Namun diperkirakan akan kembali fit dalam beberapa pekan ke depan. Kontrak Virgil van Dijk dan Mohamed Salah juga akan berakhir pada tahun 2025. Yang berarti Richard Hugues memiliki pekerjaan rumah untuk mempertahankan para pemain kunci klub Merseyside tersebut. Hugues ditunjuk sebagai direktur olahraga baru Liverpool pada awal pekan ini menyusul kembalinya Mikael Edwards. Itu membuat Anda berpikir, Owen Hargreaves membuat rekomendasi transfer Liverpool. Bantan gelandang Owen Hargreaves yakin baik di Fulham, Anthony Robinson akan menjadi transfer yang efektif oleh Liverpool musim panas ini. Robinson menjadi andalan pertahanan The Cotagars sejak bergabung tahun 2020. Pemain berusia 26 tahun itu sebelumnya telah dikaitkan dengan kepindahan ke Liverpool. Dan klub-klub lain karena penampilannya? Meskipun Echo sebelumnya melaparkan bahwa pemain Amerika itu tidak termasuk dalam radar drafts, masih harus dilihat apakah perubahan ini akan terjadi dalam beberapa minggu mendatang. Meskipun klub lain kemungkinan akan merekrut Robinson terlepas dari apa yang dipilih Liverpool. Menjelaskan mengapa drafts harus mempertimbangkan back sayap tersebut, Hargreaves mengatakan kepada Premier League Productions, mendapatkan back sayap yang mampu menempuh jarak sejauh itu adalah hal yang sulit. Dia hampir mampu menutupi seluruh sisi kiri sendirian. Dia tampil di level tinggi. Dia selalu fit dan selalu bermain. Dia punya kapasitas dan kapabilitas. Tergolong pemain mudah. Dia berada di posisi yang bagus di Fulham saat ini. Tampil sangat baik. Robinson terikat kontrak hingga 2028. Setelah menandatangani perpanjangan jangka panjang di Fulham tahun lalu. Liverpool saat ini memiliki Kostas Timikes dan Andy Robertson yang beroperasi di area lapangan ini dan Owen Beck akan kembali dari masa pinjamannya di Dundee. Fabrizio Romano konfirmasi klub sedang memantau Wonderkit di tengah hubungan transfer Liverpool. Pakar berita transfer, Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa ada minat terhadap pemain sayap PSV Johan Bakayoko dari klub Liga Premier di tengah hubungan baru-baru ini dengan Liverpool. Pemain muda internasional Belgia ini tampak seperti prospek yang sangat menarik saat ini. Dalam tampaknya hanya masalah waktu sebelum ia dipindah dari area divisi ke Liga yang lebih kompetitif. Namun, berbicara secara eksklusif kepada Chuck Offside. Romano menjelaskan bahwa dia tidak mengetahui adanya sesuatu yang konkret dengan Liverpool untuk saat ini. Meskipun klub-klub Inggris telah lama memantau Bakayoko. Dredge mungkin bisa memperkuat serangan mereka dalam waktu dekat karena Mohamed Salah tidak bertambah mudah. Sementara Kodi Gakpo sedikit tidak konsisten dan Diogo Jota berjuang dengan cedera. Namun, masih harus dilihat. Apakah Bakayoko akan menjadi pemain yang dijadikan prioritas raksasa Merseusait dalam waktu dekat? Atau apakah ia mungkin bisa bermain di tempat lain di Liga Premier? Ada beberapa cerita tentang Liverpool yang mengincar pemain sayap muda PSV berbakat. Johan Bakayoko, tapi belum ada yang terjadi secara konkret. Tidak ada yang serius. Pemain internasional Belgia itu 100 persen fokus pada PSV. Kata Romano. Meski begitu, memang benar banyak klub yang memantau Bakayoko sejak musim panas lalu. Pemantau bakat dari klub-klub top Inggris selalu melakukan perjalanan untuk mengikutinya. Namun, hal tersebut tidak lebih konkret untuk saat ini. Dan di akhir musim mungkin akan melihat Bakayoko menentukan pilihannya. Penggemar Liverpool pasti akan memperhatikan hal ini. Namun, mungkin ini bukan waktunya untuk merasa gembira. Karena pasti akan ada banyak persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Bakayoko. Bahkan, jika mereka memutuskan untuk mengejarnya dalam beberapa minggu dan bulan depan. Terima kasih telah menonton!